Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel akan capai baik ini video kita durasinya kita cepatkan ya baik jangan lupa untuk like dan subscribe serta kita klik loncengnya untuk terus buat channel ini Oke langsung saja ini adalah HP Redmi 5 plus ini slot SIM cardnya patah ya yaitu dari contohnya udah patah jadi kita coba buka perlahan-lahan pakai pincet karena dia aturan didorong itu pakai apa nah itu tuh tusukan itu dorong sebelah langsung keluar karena enggak kedorong itu atut patahnya patah jadi dia harus kita akalin ya langsung saja kita buka dengan menggunakan kuku untuk trik akan capai seperti ini biar tidak merusak bezel dari HP tersebut ya atau merusak yang misalnya pakai alat itu takutnya menjadok kena mesinnya kena isinya atau kena kompenannya jadi takut bahaya lebih baik menggunakan kuku ya otomatis kuku kita akan sedikit rusak gitu tapi ngalah salah yang penting HP HP orangnya baik-baik saja Oke pekdorik sudah kita buka langsung kita cepat terutama itu adalah konektor baterai ya kita lepaskan baterainya congkel saja ini mudah sekali wah ini tandanya udah pernah disepis ganti baterai kayaknya tuh nih ada logo orisinil ya jarang-jarang nih saya ketemu baterai orisinil seperti ini dia logonya atau eh tanda orisinilnya apa itu ya nah itu tuh orisinil di jarang saya nemuin biasanya disitu tulisannya ori ori yang 30.000 40.000 jadi jangan termakan ya kalau 30.000 atau sekitar 70.000 itu sudah pastikan bukan baterai ori tapi baterai om atau bikinan pabrik lain Oke langsung kita ke LCD-nya karena ini udah cek ya LCD-nya udah layar putih sebelah putih jadi udah pastikan LCD pecah langsung saja kita bongkar dulu LCD-nya menggunakan blower ini ini akan capai setelan blowernya angin tiga kemudian panasnya atau hiternya itu eh 3,5 ah soalnya biar cepat panas biar enggak enggak kelamaan ya kalau kelamaan juga takut pinggiran bazelnya meleleh atau meregang jadi kita panas yang penting sebentar langsung terbuka begitu dibanding kita tidak terlalu panas tapi kelamaan muter-muter pakai blower ya itu yang akan capai takutkan pinggiran bazelnya jadi mekar Oke karena ini udah lor apa pecah ya jadi kita agak sedikit lebih mudah tetap kita cari salah-salahnya yang gampang bisa dibuka ah penting udah bisa masuk nah ini gampang kalau setelan hiternya gede itu cepat itu dia lemnya cepat menghilang atau meleleh melemah seperti itu ya kita perlahan-lahan ini video akan cepat-cepatkan biar eh tidak memakan waktu lama ini soalnya nyangkut fleksibel ya maaf tadi sedikit nyangkut fleksibel fleksibelnya pas dibuka kesangkut jadi hati-hati dengan fleksibelnya kalau misalkan kita masih pengen amankan LCD-nya terutama kenali LCD-nya itu soketnya dimana itu hati-hati ya karena akan capai belajar dari pengalaman pengacan diri dan pengalaman rekan-rekan tukang servis ya jadi bahaya Wah ini karena lemnya ya karena lemnya terlalu terbawah itu dia tuh bagian bawah lemnya sampai kena LCD nah itu dia tuh itu bahaya itu berarti dia sebelumnya juga pernah ganti LCD Oke itu tadi agang capai skip karena mengabersihin pinggiran bezel ya harus dibersihin kalau nggak dibersihin nonjol nanti pas saat penempelan dia nonjol jadi harus besi bersihnya bergantung dari lemnya banyak apa dikit sisanya yang tertempel di bezel kalau banyak dia agak lama apalagi kalau agak keras ya kalau masih lentur atau bawaan itu enak gitu dibukanya kalau ini bekas HP sini ketahuan Oke setelah kita pastikan bazelnya aman ya enggak ada sisaan dari apa namanya pekas lem sebelumnya langsung saja kita tes kita tes LCD yang sudah kita beli Oke sebelum di lepas segelnya atau lepas semuanya itu harus kita tes kenapa karena kalau kita buka ya otomatis garansi dari LCD sudah hilang kalau kontrol seperti itu dites dulu kalau dites aman lanjai Oke ya ya berarti langsung kita pasang langsung kita sobek apa namanya itu pinggiran-pinggiran dari eh apa ya garansi ya Iya garansi jadi kita copot ya karena si toko Oke langsung kita siapkan baterainya hai 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 saya sedikit lupa kencapu naru baterainya tadi soalnya pas bongkar baterai tadi ditaruh terus mau pakai blower baterai digeser ya sedikit nyari-nyari wajar lah Oke langsung kita Nyalakan HPnya lanjai lanjai udah langsung keluar logominya tuh udah berarti udah positif emang positif sih soalnya pecah parah LCD nya putih-putih hitam itu kayak gimana ya ya pokoknya begitulah nah ini dia misal ternyata kita ini redmi mau plus setter unlock ya es maksud kami terkunci terlog ya dari akun Mi ternyata pas sudah agak mencapai konfirmasi ke pemilik dia lupa akun Mi bahkan nomornya sudah hilang serta Hai eh passwordnya pun lupa jadi mencapai tes sementara pakai ini ya kalau disini udah aman ya insyaallah ini toko yang akan capi beli karena udah langganan ya otomatis kayaknya sih gampang ngeklaimnya gitu karena akan capi buatin videonya juga ya terus juga apa ya saya akan capi sudah terpercayalah tokonya ya tokonya itu ada di Roxy Jakarta Barat ya silahkan bisa ke situ ya kan capi nggak promote tapi ya silahkan banyak di Roxy Oke setelah sudah kita cek sebagian ya karena ini terkunci kita tes-tes seadanya ya untuk video apa namanya unlock dari akun Mi Redmi 5 plus video sebelum ini ya dokang capi sudah buatkan untuk remove akun Mi silahkan download bahannya kemudian terapkan videonya yang agak bisa puisi sudah buat ya semoga membantu jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya Oke kita lanjut ke step selanjutnya untuk pemasangan LCD nah ini kita buka pelan-pelan harus dibuka ya jangan disisain di dalamnya karena nanti nunjul apa sih bahasanya eh pas saat pemasangan atau releman itu enggak rapet sayang itu kalau kita misalkan melaksa ngituinnya sendiri masing sendiri ini jangan lupa dibongkar ini agak keras ya ini Hai ya soal garansi tokonya terlalu keras tapi akan capai kerasnya nggak masalah yang penting barangnya itu memuaskan seperti itu tapi tembak nih nih agak sedikit keras ya biasanya nggak terlalu keras ya pelan-pelan ya Aish ya pelan-pelan yang penting Hai pelan-pelan tapi pasti terbuka dulu nah ini coba akan capai kletek dulu kletek kletek agak sulit ya kalau yang terlalu keras ya tapi bener ini biasanya enggak keras ini kau sekarang jadi keras ya ya mungkin saat eh masang ini ya lemnya emang lagi mungkin namanya juga apa stiker gitu ada yang lem kuat ada enggak jadi pemasangan nya itu ya mereka masang ya seperti biasa gitu dari pesanan stikernya ya mungkin Oke lanjut kita bereskan harus benar-benar tuntas ya harus-benar tuntas ya kalau nggak tuntas nanti lanjut kita bersihkan dengan pisau cuttingnya itu ya belinya di online juga ada di roxy banyak bin ngejubel bukan banyak mengejubel sih kalau kata orang petawi Sonoma ngebadak bin ngejubel itu dia bahasanya ha ha Hai duop sampai menyembur Oke kira-kira sudah ya biar penting enggak terlalu menonjol sebenarnya pakai thinner juga bisa tapi kayaknya takut ngeri kena LCD nya dahan netes lebih baik begini enggak papa Oke selanjutnya kita ke yang satunya ya apa namanya garansi satunya nah ini jadi nih ini agak gampang dia agak gampang ngebukanya tuh gak harus biarpun udah sepek pasti gampang di dibukanya kalau ini mah kita pelan-pelan ya pokoknya seperti untuk garansi garansinya dicopot garansi LCD nya jangan sampai enggak apalagi plastik belakangnya kadang tuh ada plastik belakangnya ya ini tumen gak ada ini tergantung sih dari sparepatnya juga sih karena bukan toko yang bikin sparepat ya langsung kita buka tuh mudah kan tuh utuh tuh kalau akan capuin akal juga bisa dibalikin tapi enggak lah yang penting barangnya bagus udah itu aja akan capai cukup namanya nari-nari kita harus halal enggak nggak boleh yang aneh-aneh Oke setelah kita lepaskan langsung kita bersihkan sisanya ya sisanya dulu habis itu langsung kita ke bazelnya kita berikan lemnya nanti untuk lemnya ingat jangan sampai kena LCD atau lemnya itu keluar ke kebagian tak dudukan LCD karena apa nanti tutsor yang akan mengerjakan selanjutnya atau tukang service yang mengerjakan selanjutnya itu akan sulit ngebuka LCD nya jadi pas kacanya atau touchscreen nya ya itu udah kebuka nih LCD nya nyangkut LCD nah itu pas nyilai raket LCD itu bahaya itu bisa menyebabkan putih layarnya maksudnya putih tuh kayak ada putih-putih gitu layar normal tapi kayak ada putih-putih gimana gitu ya pokoknya hati-hati dah bisa diperhatikan cara memberikan lem ya pada LCD kalau misalkan kita nggak beli lem eh sesuai ya ada tuh lem yang sesuai dia langsung tempel semua sesuai bentuk bazel pada merek HP tersebut tuh ada misal HP apa bentuknya lemnya itu langsung lem tempel kayak selatip gitu eh ke-double tip ke-double tip tuh ada tapi kalau yang manual seperti ini harus hati-hati nggak sembarangan ya Oke setelah kita beres memberikan lem mencapai itu kalau ngasih lem pojok-pojoknya aja sedikit yang penting kuat dibanding banyak belajar nah kayak gini nih kalau blewer kita langsung bersihkan namanya lem ya dan berupa cairan kalau dia keluar ya wajar tapi kita langsung bersihkan soalnya apa takut LCD nya kelem itu itu orang copy banyak sekali jadi ngerjain HP itu kalau misalkan eh entah ganti LCD entah HP Samsung buka dari depan itu ada yang lemnya tertempel di LCD jadi akan capai pikir udah beres ya kan pinggir-pinggir udah hancur udah lemnya udah hancur pas akan capai angkat ternyata jernyanyangkut atau bingung kan jadinya jernyanyangkut jadi harus LCD nya di kelepet tuh dibawa LCD nya ditatakan LCD nya tuh ada ada lemnya bekas kekang service dulunya gitu ya mungkin atau kank service atau dia masak sendiri ya akan capai nggak tahu ya kita bukan menjelekan tapi eh memberi pengalaman begitu supaya jangan melakukan hal tersebut ya sekali lagi nih pengalaman bukan merasa so jago akan capai juga masih belajar begitu ya oke setelah terasa agak lama ya agak berapa detik kita diamkan kemudian langsung pasang LCD nya kenapa harus berapa detik didiamkan karena kalau nggak didiamkan dulu nanti dia masih mencair sekali saat kita tekan langsung melencet keluar terus pinggir-pinggirnya jadi jadi terlihat agak renggang gitu ya banyak seperti itu ini lagi-lagi pengalaman setelah beres langsung kita karetkan sebenarnya ini akan capai karetnya agak kurangnya ya karena ya ngaretin ya ngaretin kalau bisa sebanyak-banyaknya yang penting harus ngerekat semuanya neken semuanya antara bazel dan bazel atas bawah kanan kiri oke terus market ya jadi di video ini akan capai hanya sedikit karena buat nyeket waktu ya makanya tukang capai kasih sela-sela buat tambahan selanjutnya baik cukup sekian video tutorial dari akan capai untuk penggantian LCD Redmi 5 Plus tester membersihkan kemudian LCD di tes dulu ya terus membersihkan pinggir bazel dan eh apa lain-lain lah silahkan disimak videonya jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk support channel ini dan jangan lupa bila ada masukan silahkan klik ketik di komentar di kolom komentar maksudkan capai untuk sifatnya yang membangun kritik saran tapi kalau chatting-chatting yang nggak jelas mohon maaf capai nggak bales Oke terima kasih ini udah Redmi 5 Plus nya udah beres ya Nah ini dia satu lagi kalau ada bazel yang patah atau bawahnya udah patah ditambahin ya ditambahin lemnya biar nggak terlalu goyang atau eh jauh dari pegangannya ya jadi biar ujungnya tuh aman ya biar nggak jatuh langsung pecah gitu baik terima kasih sekali lagi jangan lupa like dan subscribe serta klik loncengnya eh maaf kalau ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone赵 Terima kasih.